Indok mie paling habis 2 dus Indok mie habis 2 dus? 3 dus Masya Allah Tuhan Allah Ya enak kalau cuaca lagi bagus Lagi malam mingguan bisa sampai 3-4 3-4? Ya Berarti kalau semuanya totalnya berapa porsi? Totalnya nggak tentu dah Jadi nggak ngitung seporsi Nggak ngitung? Enggak, saya mah Ini mau masukkan mie nya? Ini rendah Ada mie apa aja sih? Mancing dulu Oh itu doang ya Mie rendah sama goreng biasa ya Ini masak mie nya kayak biasa aja apa? Setengah matang? Iya mas Pade ini stok mie nya ini Pade? Betul Masih banyak aja Pade ya Yang bikin spesial ini A Ini A Ini Pade Ini lagi ngandain jauh kelimau dulu buat pewanginya Jauh kelimau pewanginya biar wangi Biar nggak Biar jauh kelimau ini Pade? Betul Kenapa pakai jauh kelimau nih Pade? Biar wangi Gak biar gak ini Beda dari yang lainnya Betul Yang lain berjaran Ini sebelumnya dengan Pade siapa nih Pak? Pade Rakmin Pade Wasmin Rakmin Siapa? Rakmin Rakmin Ini siapa? Gara? Ini siapa? Gara? Ini siapa? Gara? 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 Tuh KP 1 Tuh Ijauh kelimau nya saya asli Jerebon kacang-kacang giling sampai 10 kalau lagi ini 10 kilo 10 kilo indomie paling habis 2 dus indomie habis 2-3 3-3 dus masih Allah kalau cuaca lagi bagus lagi malam mingguan bisa sampai 3-4 kalau semuanya totalnya berapa porsi totalnya enggak tentu enggak ngitung enggak itu apa itu yang sebelah itu telur dadar iya dikasih bumbu kacang ya Pak iya bumbu kacangnya ini kacangnya campur kacang mide campur kacang mide gula dikasih bumbu kacang mide beda dari yang lain Pak gitu ya kita bukan kita ngadain kembali lagi yang ini makanya kacang mide campur kacang mide ya Pak dia kacang mide kacang mide kacang mide masalah enak berkasih bumbu apa ya ayam kelima sempat kelima sempat gitu ya Pak kelima sempat biar kita motongnya gampang ini nih bikin motong iya tuh ya rendang rendang ini udah matang budi udah nih ya oh gitu ya budi ya ini bikin berapa bagus Pak ini kelima sempat apa ya Pak lainin bumbu berani di kacang oh berani di kacang ya Pak ya bener-bener ini ya Pak ya oh ini nih Pak iya betul ini mie nih ini rasa mie kalau pesen mie pakai kacang boleh boleh apa yang gak boleh disini apa yang gak boleh disini jadi tewas tewas ayah ini oh unik banget nih Bapak dia toprak pakai indomie tuh tuh tokenya yang terlihat emang pakai enggak 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 kasih biun juga pakai dok pakai ini belum dibalik baik lagi dulu lah belum matang ini masih kasih namanya kata pasti ada timun ya pasti ada timun ya kecap ini seporsinya berapa seporsinya berapa seporsinya kumplit 28 28 indomie pakai telur toprak toprak pakai indomie pakai telur 28 kalau ke topraknya aja berapa 15.000 toprak indomie telur 20 toprak indomie 23 toprak indomie 23 ya lokasinya ada dimana seperti ini Jalan Gisamaun Jalan Gisamaun depan BCA depan BCA tempat kuliner tempat kuliner tempat kuliner jajanan tempat jajanan tempat jajanan ya padahal ini orang bikin pada tagian toprak indomie kenapa sih padahal kita nyoba-nyoba nyoba-nyoba begitu-gitu lama-kelamaan banyak ada yang konten dari orang pundianak dari yusuf channel mencari jajan sampai sempat masuk di ini metotv iya metotv belum ditutup belum ini tadi dulu awalnya cuman toprak lu apa iya belum toprak paling terus ide-nya gara-gara orang pada konten itu sama indomie gitu padahal iya jadi sekarang jadi ada menunya alhamdulillah ini sehari bisa habis omsetnya berapa nih 3 2-3 masya Allah 3 juta semalam doang itu ya jualan dari jam berapa abis asal jam 4 jam abisnya jam abis-abis jam 11 tutup masih Allah masih Allah guys cobain ini ketoprak pakai indomie rendah aneh-aneh aja nih ide unik ini lokasinya ada di pasar lama tanggerang depan bang BCA oke kita icipin dulu gimana rasanya indomie pakai bumbu ketoprak dulu bumbu kacangnya beda dari ketoprak yang lain mantep bumbu kacangnya racikannya nih mantep terakhir harapannya mudah mudah berkah lancar hayu dibangin sehat terus lancar terus usahanya semoga sukses seru amin amin yang makan juga lancar terus selamat selamat Terima kasih.